Pelajaran berharga dari pandemi di mana ketika kita syuting film semuanya lebih, kayaknya lebih prepared gitu. Akhirnya tidak kita alokasikan untuk premium lagi, tapi kita membuat sebuah sustainability grocery store. Sebelum pandemi aja, 9 dari 10 sarang mati. Apalagi pas pandemi. Dari Joko, kira-kira bentuk adaptasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari industri perfilman, itu apa? Tadi sempat memang disentuh sama Joko bahwa oke sekarang dari sisi penayangan gitu ya kita sekarang lebih fokus di OTT. Apalagi kira-kira inovasi yang terjadi? Di kala pandemi ini teman-teman, kita di industri film sudah mulai beradaptasi sejak tahap skenario. Jadi di skenario kita lihat lagi, kalau misalnya ada adegan yang membutuhkan kru atau pemain yang banyak dalam satu tempat, itu secara kreatif dicari penggantinya dengan tidak mengurangi esensi dari cerita yang ingin disampaikan sehingga kru dan pemainnya tidak begitu banyak dalam satu step. Kalau ini sebetulnya menghambat kebebasan berkreativitas nggak sih Jok? Kalau menghambat kebebasan berkreasi, nggak sih. Karena at the end of the day kita terpaksa harus, pertama syutingnya harus efektif. Jadi persiapannya juga dibikin dengan sangat matang, bahkan lebih matang dari normal. Nah ini salah satu yang mungkin bisa dianggap pelajaran berharga dari pandemi, di mana ketika kita syuting film semuanya kayaknya lebih prepared. Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya ini sudah sering saya sounding ke pemerintah juga sebenarnya. Dan sering sekali saya bicara di media, termasuk media sosial bahwa yang imediat kalau di masa pandemi ada beberapa hal yang bisa dibantu. Kita kalau misalnya syuting sekarang, kita ada protokol kesehatan dan misalnya kita harus tes gitu ya, baik itu rapid test ataupun PCR swab. sebelum syuting, dikala persiapan, dan ketika syuting gitu. Jadi setiap 14 hari sekali kita itu PCR atau rapid test sebelum syuting dan ketika syuting. Dan ini kan masih mahal sekali itu biayanya. Mungkin ini bisa dibantu oleh pemerintah kalau misalnya pemerintah mau membantu yang konkret. Itu satu. Dan mungkin bisa dilihat seperti ini ya, bahwa industri film ini udah sering sekali sebenarnya oleh para teman-teman sinias diberitahukan kepada pemerintah sebenarnya tantangannya apa, potensinya apa industri film ini gitu. Salah satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan para pekerja film yang punya bekal skill gitu. Kalau kita tarik ke belakang tentunya film itu dimulai dari skenario. Penulis skenario di Indonesia itu sangat minim sekali. Jangankan yang bagus, yang nggak bagus aja minim banget gitu. Nah sekarang karena produksi film Indonesia juga sedang sedikit-sedikitnya, karena syuting juga susah. Bagaimana kalau pemerintah setelah kita tidak berproduksi, kita bikin inkubasi atau training untuk penulis. Artinya training dengan cepat yang bisa menghasilkan penulis ketika nanti industri film restart lagi, kita sudah punya banyak penulis. Bagaimana dengan tempat-tempat yang memang orang biasanya kumpul-kumpul gitu, seperti M-Block, Mas Wendy. Apa bentuk adaptasi dan inovasi yang sudah dilakukan sejauh ini sehingga teman-teman dari industri kreatif yang ada di sana tuh survive gitu? Iya pasti. M-Block itu kan memang usaha utamanya ya, memang mengumpulkan orang ya. Kita bergerak di crowd business gitu, jadi ngumpulin orang banyak. Tapi juga kita nggak mau jadi, apa yang bisa dibilang, klaster baru nanti. Makanya untuk melakukan upaya memutus mata rantai dari pandemi ini, kami mulai bulan Juni kemarin melakukan registrasi di pintu masuk M-Block. Jadi setiap harinya kami mendata pengunjung gitu, kami punya data mereka masuk jam berapa dan mereka keluar jam berapa. Jadi, tapi kalau untuk pivot, kebetulan memang ketika berbarengan dengan pandemi ini terjadi, kami baru mendapatkan kepercayaan lagi dari pihak peruri ya, selaku landlord. Mereka memberikan kami dua gudang baru, luas 2.000 meter persegi. Dan dua gudang itu akhirnya tidak kita alokasikan untuk venue lagi. Tapi kita membuat sebuah sustainability grocery store, jadi sebuah grocery store yang kita bangun. Karena pertimbangannya kalau kita buka venue lagi, entar itu ruang pertunjukan atau musik, jatuhnya nanti ketika pandemi tutup dua-duanya gitu. Tapi memang tujuan dari grocery store ini tetap mensupport teman-teman UKM. Kira-kira kebijakan apa yang digelonturkan pemerintah sehingga bisa mendorong lajunya roda perekonomian terutama di bidang industri kreatif. Karena tadi kan kita juga sudah mendengar ada beberapa adaptasi dan inovasi yang teman-teman dari film industri sudah lakukan. Dan juga event, place gitu ya. Dan juga tempat berjalannya UMKM gitu Pak Nil. Apa yang disampaikan Mas Doko Anwar dan Mas Fendi tadi, itu sebetulnya sudah sangat sesuai dengan apa yang kita buat kemarin. Itu menurut kami adalah salah satu kebijakan yang memang akhirnya dijalankan oleh teman-teman. Dan itu dalam rangka upaya yang tadi mencegah penularan atau kluster baru gitu ya. Itu yang pertama kali kebijakan yang kita ambil. Kemudian kemarin kami bersama-sama, terutama dari sektor UKM-nya nih Pak, bersama-sama dengan Kemenko Marves dan dikerjasama dengan 18 kementerian dan lembaga. Itu meluncurkan gerakan bangga buatan Indonesia. Gerakan nasional bangga buatan Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Lepowi tanggal 14 Mei 2020 kemarin. Nah ini kalau menurut saya merupakan gambaran bagaimana kalau sebetulnya di pemerintah sendiri kalau bergotong royong, hal yang semacam itu bisa dilakukan dan bahkan bisa dicapai dan bahkan lebih gitu. Jadi ini juga menurut saya kebijakan, menurut kami juga kebijakan yang sepertinya bisa dilakukan untuk sektor-sektor yang lain. Kemudian kebijakan lain tentunya nanti mungkin sifatnya stimulus, ini sedang dipikirkan, stimulus ekonomi untuk ekonomi kreatif sedang dipikirkan. Tepatnya seperti apa, kami sudah mulai bertanya-tanya tentang komunitas untuk sektor masing-masing, kendalanya di mana, apa yang kira-kira diperlukan. Dan ini nanti harapannya sih, tapi mungkin berusaha dilaksanakan ke depan karena tersesuaikan antara anggaran. Iya, karena memang kalau misalnya bicara tentang pandemi gini kan memang situasi yang paling ideal adalah ketika semua stakeholder ini bekerja sama gitu ya, saling mengangkat, karena semuanya lagi susah gitu istilahnya. Nah tadi Joko juga sempat mengangkat mengenai inkubasi, kebetulan kami juga disini sudah ada narasumber dari kolaborasi gitu ya, yang memang industrinya itu adalah sebagai akselerator dan juga inkubator gitu. Mas, saya mau tanya, ini pertanyaannya mungkin agak naif gitu ya Mas Adrian. Kalau ngomongin inkubasi penulis tadi, ini kolaborasi ngurusin juga atau harus teman-teman dari industri film aja yang ngurusin Mas Adrian? Oke, untuk inkubator penulis sebenarnya bisa bekerja sama dengan kita karena di kolaborasi sendiri, kita memiliki network untuk membuat suatu program inkubasi yang biasanya kita bisa set tematik. Kalau dari sistem inkubasi sendiri, kita biasanya akan bernilai dari masalah apa yang paling banyak dihadapi oleh si startup founder, atau mungkin biasanya si startup startup. Jadi kita akan bikin suatu sesi brainstorming dulu, misalnya mereka akan menghadapi masalah, perihal mentalitas founder misalnya, atau perihal akses ke kemodalan misalnya, yang biasanya setiap sektor itu beda-beda masalahnya. Baru nanti dari pengetahat masalah tadi, kita akan coba susun suatu program, karena kalau misalnya kita ngambil arti dari inkubator fungsinya, sebenarnya kan agak mirip sama inkubator bayi. Kalau misalnya bayinya sehat, dia mungkin gak perlu inkubator. Biasanya kalau bayi baru lahir, itu diimplasikan, kayaknya akan ada suatu penyakit, biasanya ditaruh di inkubator dulu, untuk membuat change mereka bertahan. Nah, kalau misalnya di startup, mungkin semua juga tahu, kalau kita ngomongin startup, change bertahan startup itu cuma satu dari sepuluh. Jadi sebelum pandemi aja, sembilan dari sepuluh startup mati. Apalagi pas pandemi. Sehingga di momen-momen pandemi ini, kita jadi sangat-sangat sering kodol dan diskusi ulang dengan para pelaku industri di berbagai macam kota. Untuk kotain pulang, kira-kira problemnya apa yang lagi dihadapi, kemudian apa yang mereka sedang coba lakukan, dan bagaimana kita, sebagai syarat inkubator, itu bisa nge-accelerate kekuntungan mereka, sehingga mereka bisa tahan. Mungkin jadinya. Garis besarnya, ketika Mas Adrian ini berinteraksi dengan para founder dari startup-startup ini, tantangan atau kendala apa, misalnya top 3 deh, top 3 kendala yang mereka hadapi, menjalankan usahanya di tengah pandemi ini, Mas Adrian. Oke, mungkin yang pertama, dan mungkin juga akan diambilin sama banyak founders lain, itu adalah pre-health survivability. Jadi, bagaimana caranya mereka bisa bertahan, mulai dari efisiensi, mulai dari cari revenue stream baru, dan seterusnya. Jadi, strategi untuk bertahan. itu biasanya menjadi fokus nomor satu. Kemudian yang kedua, itu adalah pre-health pivot product. Karena di beberapa industri, perilaku customer sebelum pandemi, dengan sekarang, di Indonesia, itu berbeda, dan mengharuskan syarat-syarat kita, maupun syarat-syarat yang lain, harus berpikir ulang, dan mendapatkan pivot product. Nah, jadi biasanya, kreatif yang berlaku itu di situ. Jadi, kita membantu dan mengakses proses pivot product mereka, sehingga bisa menekan ke opportunity, yang baru muncul di normal ini. Jadi, kalau pilih itu. Pandemi ini, tidak mengharuskan semuanya menjadi online. Oh, menarik. Penduduk Indonesia 262 juta, penduduk internetnya sudah 175 juta. Jadi, kalau menurut saya, kalau transformasi digital, literasi digital itu, kalau dibuat mudah, bisa mudah. Terima kasih telah menonton!